Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam online Disimpleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas malam hari ini, kita masih membahas kelanjutan daripada tema yang kita bahas minggu yang lalu. Yang sudah kita bahas selama dua pertemuan atau dua sesi, yaitu tentang kelimpahan hidupnya. Itu temanya. Jadi karena ini bagian yang terakhir untuk malam hari ini tentang kelimpahan hidupnya, saya ingin mereview sedikit, karena juga ada beberapa orang yang baru hadir, bahwa mereka nyambung sedikit ya, apa sih maksud daripada kelimpahan hidupnya. Yang pertama, yang pernah kita pelajari, bahwa kita melihat ada takaran dari kepenuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus ini pernah berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kenapa Yesus begitu yakin? Kalau orang menerima dia, orang tersebut mengalami kelimpahan itu loh. Karena Yesus merasakan, apa yang didapat dari Bapaknya itu bukan pas-pasan. Tapi melimpah-limpah. Sehingga siap untuk dibagikan kepada siapa saja. Ngerti ya maksud saya? Jadi kalau Anda punya sesuatu yang melebih daripada apa yang Anda butuhkan, atau Anda kelebihan berkat dan sebagainya, hatimu ingin memberkati banyak orang. Kenapa? Banyak hal yang ingin Anda lakukan karena Anda punya seperti itu. Sehingga tawaran Yesus berkata, Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Terima Yesus, terima hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Ternyata kapasitas yang ada di dalam Yesus itu melimpah. Itu bicara tentang hidupnya Yesus. Nah, sekarang kita melihat manusia itu setelah jatuh dalam dosa, ternyata kondisinya mengalami krisis. Serba kurang. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berkata kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka dengan peluhmu engkau akan mencari rejekimu. Jadi, selalu mencari untuk sebuah hal di mana apa yang menjadi kebutuhan ini harus dikejakan, harus diupayakan seperti itu. Itu menunjukkan apa? Bahwa ada kekurangan, betul? Nah, beda ya. Kalau Anda bandingkan dengan apa yang terjadi dalam Tuhan Yesus dengan kehidupan manusia. Manusia itu minus. Yesus berkelimpahan. Itu fakta. Daripada kehidupan manusia. Amin? Nah, apalagi manusia ini sekarang terus dikejar-kejar oleh maut. Karena upah dosa adalah maut. Nah, saudara, berjuang untuk keluar dari incaran maut itu membutuhkan energi yang luar biasa. Dan sampai hari ini kita lihat, maut itu terus mengejar manusia. Kapan saja. Ada yang cepat dan ada yang cukup lambat. Tapi ujung-ujungnya semuanya akan mati. Tapi saudara kita lihat, awalnya Allah itu menghendati manusia itu umurnya panjang-panjang. Dan itu nanti akan terjadi sebuah pemulihan. Kapan itu terjadi? Kemarin sudah kita bahas sedikit ya. Ada orang yang pernah salah paham. Ketika Tuhan Yesus pernah berkata kepada Yohannes bahwa murid ini nanti tidak akan mati sebelum aku datang. Dikatakan seperti itu. Lalu Petrus tanya kepada Tuhan Yesus. Guru, bagaimana dengan dia? Apakah betul dia ini tidak akan mengalami kematian sampai engkau datang kali kedua itu? Tapi Tuhan Yesus bilang begini, Petrus soal dia nanti mau hidup sampai kapan? Itu bukan urusanmu. Itu bukan urusanmu. Kalau aku menghendaki, itu terjadi kepada Yohannes sampai nanti umurnya panjang. Nah itu ya kehendakku. Itu hakku. Nah tapi kita lihat, Yohannes akhirnya mati tua ya. Mati juga. Nah banyak orang berpikir, ini gimana sih maksudnya? Katanya tidak bakal mati. Kok mati juga akhirnya seperti itu? Nah saudara, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini? Semua orang yang ada di dalam Tuhan ini, sebenarnya tidak ada yang mati. Orang yang mati di dalam Tuhan itu disebut beristirahat dari pekerjaan mereka. Mereka beroleh, beristirahat. Kalau beristirahat itu tidak mati. Dan nanti akan dibangkitkan bersama-sama ketika hari itu tiba dan hidup kembali bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan permai. Nah disitulah terjadi saudara, dimana orang-orang disitu pada waktu kerajaan seribu tahun, nanti umurnya akan panjang-panjang. Kenapa? Karena maut, roh maut, dan lucifer, serta antikris sudah ditawan, dijurang selama seribu tahun tersebut. Amin. Nah saudara, banyak orang merindukan. Berjuang untuk mengatasi maut itu melelahkan sekali ya. Nah, tapi banyak orang ceroboh hidupnya, disiasiakan, dipakai atau digunakan untuk sesuatu yang kurang penting. Kurang penting. Nah disini, sekarang saya mau jelaskan. Kenapa saya bilang, orang yang menyianyikan hidup atau waktunya, kesempatan itu, itu disebut pemborosan. Pemborosan, bukan? Nah, banyak manusia tidak sadar, apa yang kita kerjakan hari-hari ini sebenarnya pemborosan. Anda berjuang untuk apa? Saya ingat ketika Tuhan berkata tentang hal kekhawatiran, disitu Tuhan berkata begini, Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita melihat realitanya, faktanya, apa sih yang dikejar oleh manusia? Apa yang dikejar oleh manusia? Apa yang dicari oleh manusia? Bukan Tuhan. Bukan kerajaannya, betul? Tuhan bilang, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus bisa memilah, kita harus bisa menentukan hari ini, mana yang lebih penting yang perlu kita kejar. Dan itu membuat hidup kita jadi efisien. Banyak waktu yang kita gunakan untuk mengejar perkara-perkara yang mulia, sehingga hidupmu tidak woros. Hidupmu tidak woros. Cari Tuhan, cari kerajaannya, cari kebenarannya. Bukan cari duit, apalagi cari masalah. Enggak, cari Tuhan, cari kerajaannya, dan cari kebenarannya. Jadi sekarang yang menjadi kebutuhan pokok yang penting dalam hidup Anda itu cuma satu. Tuhan. Tuhan itu adalah kebutuhan dalam hidup saya. Jadi kan ini menjadi sebuah prioritas, slogan baru di dalam hidup Anda. Kalau orang tanya, kebutuhanmu paling pokok itu apa? Orang bilang sembako, sandang, pangan, dan papan. Itu kebutuhan pokok mereka. Itu orang dunia. Tapi sebagai warga negara kerajaan surga, anak-anak Allah, kebutuhan pokok kita apa? Mengerti dan mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita itu kebutuhan namanya. Sama seperti Anda, sangat gelisah kalau enggak mendapatkan duit. Harusnya Anda juga begitu gelisah kalau enggak mendapatkan tentang kehendak Allah di dalam hidup Anda. Betul? Nah sekarang kita mulai berjajar ya di sini. Bahwa uang bukan sesuatu yang utama. Tapi Tuhan. Jadi Tuhan sekarang menggeser posisinya uang. Uang itu bukan segala-galanya. Tuhan adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Nah prioritas Anda apa sekarang? Kalau orang mengejar duit, itu pemborosan. Pemborosan hidup namanya. Jadi hidupnya hanya dipakai untuk mengejar namanya duit. Tapi sekarang kita mengerti. Bahwa ada sesuatu yang lebih mulia dibanding duit. Yaitu Tuhan sendiri. Aku mau menemukan Tuhan. Aku mau ngerti Tuhan. Aku mau tahu pernyataan Tuhan itu seperti apa. Aku mau tahu manifestasi Tuhan itu seperti apa di dalam kehidupan saya. Nah itu harus di develop. Itu harus dibangun dalam kehidupan kita. Sampai Tuhan menjadi nyata di dalam hidup kita ini. Nah saudara, malam hari ini lanjutnya begini. Taukah Anda bahwa hidup itu baterai manusia? Hidup itu baterai manusia. Hidup itu adalah baterainya manusia. Pertanyaannya, mengapa manusia cepat mati? Ada yang mati umur masih kecil, remaja, tua, dan sebagainya. Tapi mati juga. Saudara, alasannya adalah karena potensi hidupnya semakin berkurang. Kenapa? Karena stres dan masalah hidup yang tidak teratasi berlama-lama. Itu yang membuat manusia itu cepat mati. Kenapa? Adanya stres, adanya masalah di dalam hidupnya yang tak pernah teratasi. Itu ibaratnya seperti handphone yang rusak. Karena baterainya sering cepat mati di situ ya. Karena handphonenya sudah rusak, baterainya itu sering cepat mati. Kalau sedang lobet, handphone itu akan berbunyi tulalit. Demikian pula manusia yang stres. Mulutnya sering bilang, lebih baik mati saja. Banyak orang kadang-kadang sudah tidak tahan menghadapi namanya perjuangan atau beban hidup ini. Kalau sudah tidak tahan, dan mana tahan, tahan mana, dan sebagainya. Lalu mulai berteriak, Sudah lah, mending mati saja. Kata mati saja yang diucapkan oleh manusia ini, kalau dibandingkan dengan handphone Anda yang baterainya sudah low, mau mati gitu, mau habis gitu, itu nanti handphone Anda akan bunyi tulalit. Tulalit. Nah tulalit itu sama seperti Anda mengatakan, Udah lah, mati lebih baik. Gitu ya. Nah siapa yang pernah berpikir atau mengucapkan hal seperti itu? Ya, mungkin masalahnya satu dengan lain berbeda. Tapi ujung-ujungnya, pressing atau tekanan itu membuat Anda akhirnya mengatakan kalimat itu. Lebih baik mati saja. Betul nggak ya? Berapa kali saya datang ke tempat seseorang yang mengundang saya gitu ya, untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga mereka. Jadi kami datang, lalu saya tanya satu persatu kadang-kadang gitu ya. Lalu mungkin ada yang sangat-sangat tertekan dalam hidupnya itu. Gimana Tante gitu ya? Iya Pak Pendeta, kalau kondisinya seperti ini, mending saya cepat mati saja. Gitu ya. Jadi saya bilang gini, Tante, dengan Tante ngomong seperti itu, apa Tante itu merasa sangat rohani? Pertama, saya tanya Tante, kalau sampai permintaan Tante itu diizinkan benar-benar oleh Tuhan, lalu Tante mati, apa sudah siap ini menghadap Tuhan? Kira-kira kalau Tante mati, kira-kira tempatnya ada di mana, sudah tahu atau belum? Cufflingnya ada di mana, tahu atau enggak? Benar gitu ya. Nah, saya tanya begitu. Tapi itu fakta. Karena beban hidup yang begitu berat, orang kadang-kadang akhirnya harus berkata seperti itu. Lebih baik aku mati saja. Sebenarnya orang yang seperti itu, itu kan orang yang sudah putus pengharapan. Betul? Apakah dia harus sudah mati? Tidak. Tapi dia berusaha lebih dahulu. Padahal umurnya enggak, belum. Dia harus bisa melanjutkan hidupnya. Tapi karena beban hidup, karena stres seperti itu, dia pikir mati adalah solusi hidup yang, solusi dalam kehidupannya yang paling tepat. Sehingga dia memohon, Pak, tolong doain saya supaya saya cepat mati saja. Betul, Saudara. Ada beberapa orang. Ini, kalau saya cerita seperti ini, mungkin, Pak, apakah ada orang yang minta didoain supaya cepat mati? Ada banyak, Saudara. Saya pernah ketemu satu orang. Saya sebenarnya diundang sama anaknya. Lalu sampai di rumah sakit Usada, di situ si anaknya nunggu saya di lobby. Terus dia bilang, ini Pak Pendeta, sudah datang, lalu saya dikasih tahu, Pak, Bapak, tolong ketemuin orang tua saya yang ada di kamar ini. Loh, kalian enggak ikut? Itu persoalannya, Pak. Orang tua saya ini marah. Dia enggak suka dengan saya. Yang bawa ke rumah sakit saja, ini sebenarnya cuma asisten rumah tangga saja. Jadi kami hanya membiayai dari sini dan kami hanya memantul dari luar. Gitu saja. Saya sedikit janggal dan aneh, tapi ya, saya sudah terlanjut di rumah sakit. Akhirnya saya bilang, oke, saya mau coba ya. Akhirnya saya datang, saya ketok, kamar itu dibukakan oleh asisten rumah tangga. Itu yang nungguin. Lalu saya sapa. Om, apa kabar? Gitu ya. Dia cuma nengok. Lalu saya perkenalkan diri saya. Saya Pendeta, Gidion Arifin. Nah, saya datang ke sini, mau mendoakan Om, supaya Om dapat sehat dan pulih, sehat kembali, dan hidup ulang keluar dari rumah sakit ini. Gimana Om? Mau didoain supaya cepat sembuh? Dia itu memandang saya, langsung bilang, enggak, saya enggak mau sembuh. Hah? Saya kaget. Kok enggak mau sembuh, kenapa? Buat apa? Kalau semuanya seperti itu, lebih baik saya mati saja. Lebih baik saya mati saja. dari apa yang saya lihat tentang anak-anaknya tadi ini dan reaksi daripada papahnya ini, lalu saya mendapatkan hikmatnya. Oh, ini ada konflik nih antara anak dan orang tua. akhirnya gini. Oke, Om. Om, hidup itu indah. Saya itu cerita banyak tentang nilai kehidupan kepada Om ini. Tapi, itu enggak menembus hatinya sama sekali. Intinya begini. Om ini kecewa dengan anak-anaknya. dia punya harapan kepada anak-anaknya ini, tapi enggak terwujud. Akhirnya saya pamit sebentar sama Om-Om, saya mau keluar sebentar ya. Lalu saya ketemui anak-anaknya di lobby, lalu saya bilang, eh, papamu enggak mau didoain. Dia enggak mau sembuh, pengennya mati saja. Sebenarnya ada apa? Coba ngaku. Lalu mereka mulai cerita gini, 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 saya tangkep. Sekarang tidak saatnya, bukan saatnya, untuk membicarakan siapa yang salah. Siapa yang memulai, siapa biangkirapnya. Bukan itu persoalannya. Perkara ini harus dihentikan. Nah, dimulai dari siapa? Dari Anda, saya bilang. Kalian anak-anak semuanya ini. Enggak bisa pasang jarak seperti ini. Yuk, sekarang saya dampingi. Saya menjadi mediatornya. Saya mediasi. Akhirnya saya datang. Nah, di perjalanan itu saya bilang. Kalian harus rendah hati. Kalian harus minta maaf kepada papa kamu dan sebagainya. Akhirnya saya bawa masuk ke sana. Lalu saya mulai mendahuli dengan beberapa kalimat. Akhirnya si anak-anak itu mulai mendekati orang tuanya. Dan akhirnya terjadi rekonsiliasi. Orang tuanya yang tadi tegar itu akhirnya menangis. luar air mata. Nah, setelah itu selesai saya datang lagi sama orang tuanya. Om, mau didoain enggak Om? Hidup itu enak ya. Kalau semua ngumpul, semua rukun, semua baik-baik seperti ini. Om mau didoain supaya cepat sembuh dan pulang ke rumah? Jawabannya membuat saya kaget. Dia bilang gini, mau banget. Tadi dia bilang enggak mau. Tapi setelah kondisinya berubah, akhirnya dia bilang, mau banget. Dan akhirnya saya doain puji Tuhan besoknya udah keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumah, saudara. Bukan ke rumah bapak di surga, tapi ke rumahnya. Nah, saudara. Jadi kita berada ini. Ada orang-orang seperti itu. Karena beban dalam hidupnya, pengennya mati saja. Jadi, saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, jangan pernah terucap dari dalam hidup Anda ini, dari mulut Anda ini, sebuah perkataan. Lebih baik saya mati saja. Itu ibaratnya, Anda seperti handphone yang baterainya drop, lalu handphone-mu berbunyi tulalit. Dan sebentar lagi, handphone-mu padam, handphone-mu mati, dan orang lain enggak bisa menghubungi Anda. Amin. Oke, lanjut berikutnya. manusia ternyata awalnya memiliki roh yang berasal dari Yehovah atau Tuhan Yesus. Apa yang dia ucapkan, itu akan terjadi. Jadi, karena ada potensi roh yang berasal dari Yehovah itu, perkataannya ini, apa yang diucapkannya, akan menjadi sebuah fakta atau kenyataan. Di sini, iblis tidak mudah membunuh manusia bila perkataannya tidak bersalah. Jadi, orang cepat mati itu karena dia ngomong, aku pengen mati. Nah, ketika dia ngomong, aku pengen mati, di situ ada sistem. Yang dibangun bukan dari Allah. Iblis menangkap ada perkataan yang salah dari manusia itu, lalu dia menuntut sehingga iblis bisa mengeksekusi manusia itu dari perkataannya. Amsal berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Amin. Nah, kata-kata yang salah atau ucapan keputusan yang keliru, ucapan kematian, memberi jalan kepada si iblis menjadi pelaksana perkataan salah manusia itu. Amin. Padahal, menurut Musa, rata-rata manusia itu umurnya hanya antara 70 sampai 80 tahun. Ya, itu kalau kuat. Kenapa harus kuat? Bukankah karena ada penderitaan hidup yang harus ditanggungnya? Manusia selalu terkena stres hingga tidak dapat sampai batas maksimum yaitu 120 tahun. Kita lihat ayatnya ya. Masmur 90 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Anda perhatikan saudara, Musa menulis dalam Masmur ini dia berkata bahwa umur ini masa hidup kami itu 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Tapi kalau Anda perhatikan Musa sendiri mati ketika mencapai batas maksimum usia manusia itu yakni 120 tahun. nah disini kita akan tahu apa rahasianya. Ternyata Musa hidup bersama dengan Tuhan. Di dalam ketaatan akan perintah-perintah Tuhan. Musa hanya sekali dia teledor berbicara ketika hendak memukul batu karang itu. Akibatnya dia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Musa itu bilang kami manusia ini umurnya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kebanggaannya kalau bisa lewat 80 tahun itu adalah kesukaran-kesukaran atau penderitaan hidupnya. Coba Anda perhatikan ya kalau orang sudah usianya 70 tahun ke atas nanti dia ketemu cucuknya ketemu cucuknya nanti dia ngobrol sama cucuknya tanya eh kamu kerja di mana oh saya kerja di jalan Sudirman kerja di mana oh kerja di BCA kerja di bank atau kerja di kantor yang megah dan sebagainya naik apa kamu di sana naik mobil mobilnya apa baby bench pokoknya wah yang apa ya maksud daripada si cucuk ini supaya neneknya atau kakeknya ini apa bangga seperti itu ya punya cucu berhasil seperti itu tapi apa respon daripada kakek atau neneknya tadi kakek nenek yang sudah 70-80 tahun ini nanti bilang gini enak ya kamu seperti itu ya emak tau gak dulu itu dari Lampung sampai Jakarta dulu jalan kaki tau jadi perbandingannya yang satu cerita tentang apa ya keberhasilan kemewahan fasilitas yang hebat hebat dia selalu cerita yang paling menderita seperti itu tau gak enak kamu sekarang seperti itu emak dulu tau gak itu menjadi kebanggaan sebenarnya dia mau ngomong apa kamu bisa berhasil karena ada fasilitas banyak emak dulu gak ada fasilitas tapi bisa berhasil tau gak tapi yang dibanggakan apa penderitaannya itu loh nah saudara ini kesalahan daripada hidup kalau anda mau hidup panjang umur anda sampai 120 tahun warnai hidup anda dengan ucapan syukur dihadapan Allah jangan pernah mengeluh jangan pernah protes jangan pernah merasa menjadi korban dari sebuah peristiwa anda adalah pemenang lebih daripada pemenang bersama dengan Tuhan amin hidup anda akan panjang amin selalu bersyukur selalu bersyukur selalu bersyukur amin kalau saya tanya Pusuki anda gimana Pusuki kabarnya puji Tuhan Pak puji syukur tapi kalau sudah tanya gimana Pak amin kabarnya kalau sudah ini bahaya tahu enggak tahu enggak tahu enggak masih cerita ini di tengah kesulitan dia mencoba untuk tetap eksis kebanggaannya apa tahu enggak walaupun keadaan sulit seperti ini aku bisa hidup sampai hari ini karena aku berjuang untuk melewatinya nah orang-orang seperti ini sebenarnya sedang menguras energi hidupnya dan baterainya enggak enggak akan bisa bertahan lama seperti itu kenapa hidupnya untuk berjuang mengatasi perkara-perkara dunia ini hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan untuk diobrol untuk dunia hidup ini harus dipersembahkan kepada Tuhan kalau ku hidup ku hidup bagimu hatiku tetap tetap menyembahmu dunia tak bisa memisahkan menjauhkanku dari kasihmu amin buat hidupmu enjoy bukan penuh dengan tekanan karena hidupmu anda arahkan kepada Tuhan amin nah tiap hari pastikan langkah hidup anda ini ada di dalam treknya Allah seperti itu nah Musa memang pernah berjalan dengan Tuhan tapi Musa pernah mengalami kegagalan dalam bilangan pasal 20 ayat 10 dan ayat 12 disini dikatakan ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah di depan bukit batu itu berkatalah ia kepada mereka dengarlah kepada kuhe orang-orang durhaka apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini ayat 12 tetapi Tuhan berhiman kepada Musa dan Harun karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka Musa pernah kena penalti dari Tuhan kenapa karena dia teledur dengan perkataannya dia berkata kepada bangsa Israel itu hai orang-orang durhaka apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini lalu ayat dua belas Tuhan marah kepada Musa kenapa kamu tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel itu karena perkara ini kamu tidak boleh masuk ke negeri yang kaku janjikan itu Musa mendapat hukuman sebenarnya bukan karena dia marah atau mengukul batu karang tetapi hanya karena dia teledor dan berkata kepada bangsa Israel dengan berkata hai orang-orang durhaka dan juga karena apa kami harus mengeluarkan air itu disini Musa sebenarnya sedang menghina Tuhan dengan perkataan itu bukan dosanya karena dia memukul batu itu seperti kebanyakan dikutbahkan oleh para hamba Tuhan hal memukul batu itu memang diperintahkan oleh Tuhan jauh sebelum sampai ke tempat itu kita bisa membaca perintahnya ada di dalam keluaran pasal 17 et 6 jadi sebelum bangsa itu sampai dimarah Tuhan sudah bilang nanti kalau terjadi sesuatu Tuhan berkata dalam keluaran 17 et maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di horep haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel jadi perkara memukul gunung batu itu sudah diperintahkan tapi kenapa kenapa ketika Musa telah memukul gunung batu dan airnya keluar Tuhan panggil Musa ke kantornya kamu telah menghina kamu telah mencoreng kemuliaanku di depan bangsa itu kenapa Musa tidak menggambarkan Allah Musa itu adalah representatif nya Allah jadi dia harusnya menggambarkan Allah kalau Allah senyum Musa senyum kalau Allah marah Musa marah hari itu Musa Allah itu ikhlas memberikan air kepada bangsa Israel Musanya tidak ikhlas ini gambar beda dengan aslinya Tuhan geleng Musa aku senyum kenapa kamu cembetut aku ikhlas memberi air kenapa kamu ngomel seperti itu bahkan bukan hanya ngomel menghujat menghina betul gak sesamanya lah itulah saudara yang membuat Allah akhirnya menghukum Musa kamu gak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian itu ya Musa itu dosanya bukan karena memukul batu tapi Masmur 106 E32 sampai E33 disini dikatakan mereka menggusarkan dia dekat air Meribah sehingga Musa kena celaka karena mereka sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya amin nah saudara banyak orang kadang-kadang gak sadar dengan ngomong udahlah mati saja itu teledor namanya teledor dengan perkataannya anda seharusnya tidak ngomong seperti itu anda seharusnya gak ngomong seperti itu orang kalau sudah mulai kecewa orang sudah mulai marah emosi kadang-kadang omongannya tidak terkontrol hari sore saya bicara dengan seseorang yang telpon dia bilang dari kelompok yang suka perang-perang dia baru nyadari setelah diberi video oleh temannya tentang Allah memperdamaikan musuhnya pertama-tama dia bingung kok bisa seperti ini setan kok diperdamaikan ini dan itu padahal di kelompok itu kan ajarannya ajaran cincang-cincang ganas ganyang obrak dan sebagainya sambil mengucapkan kata-kata biasanya hinaan doling-doling mereka seperti itu saya bilang makasih ibu mulai menyadari tidak banyak orang merasa bahwa kebenaran ini merupakan satu buah kebenaran saya bilang mereka kadang-kadang bilang tidak begitu kalau ibu sekarang merasa ini ada benarnya masuk terus pada kebenaran lama-lama nanti roh kudus akan memberikan pengertian yang lebih jelas lagi itu sebenarnya hatinya bapak ingin berdamai kepada segala makhluk seperti itu kita sebagai ambah-ambah Tuhan kita tidak selayaknya teledor dengan perkataan kita tidak heran dari kelompok yang suka doling-doling dengan marah-marah seperti itu masalah dari di dalam tim mereka itu silih berganti terjadi rusaknya bangkrut ada penyakit ini dan penyakit itu kenapa? karena dia mengganggu sarangnya itu lalu terjadi sarangan balik seperti itu kembalinya tujuh roh jahat itu dan sebagainya nah perang secara apa yang Allah katakan dengan cara persuasi apa yang kita katakan? hal-hal yang membangun bukan? bukan hanya membangun diri kita sendiri tetapi membangun musuh pun betul? kita mengasihi dia mengarahkan dia supaya bertobat supaya kembali kepada sang penciptanya kepada Bapak itu nah ini merupakan pekerjaan mulia yang harus kita kerjakan bersama-sama amin? kembali kepada Musa saudara ketaatan Musa di sini adalah prestasi seorang manusia yang luar biasa namun sekali saja dia salah akibatnya ia dilarang masuk ke tanah kanaan semua yang terjadi dengan Musa sekarang menjadi gambaran bagi kita yang sedang menuju ke kerajaan surga tidak ada toleransi bagi dosa sedikit pun satu kali saja salah bicara dan Musa tidak diterima masuk ke tanah kanaan Mesir menggambarkan hidup manusia di dunia tanah kanaan menggambarkan kerajaan surga jadi satu kali saja perbuatan salah itu dilakukan oleh Adam dan Hawa dengan memakan buah yang terlarang mereka harus keluar dari taman bedaus sekali saja Musa berkata salah dia tidak masuk tanah kanaan Tuhan ingin Anda hidup sempurna di dunia ini Tuhan ingin Anda hidup tanpa cacat tanpa kerut amin karena hal seperti itu tidak mungkin bagi manusia untuk menjadi tanpa cacat tidak kerut menjadi sempurna itu bagi manusia merasanya hal yang mustahil mana mungkin manusia bisa tidak sempurna mana mungkin manusia bisa maksud saya sempurna mana mungkin manusia bisa tidak cacat dan kerut di dunia yang bengkok ini karena Anda berpikir itu tidak mungkin bagi Anda karena hal seperti itu mungkin tidak mungkin bagi manusia maka anugerahnya memberi Anda penebusan dan selanjutnya juga nanti roh kudus yang akan menguduskan Anda sekudus-kudusnya di dunia ini sebelum tiba ke sana amin jadi target Allah untuk kita ini supaya kita menjadi sempurna tanpa cacat dan kerut dihadapannya itu ditulis oleh Paulus dalam episode 5 ayat 25 sampai ayat 27 hei suami hei suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat dihadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu tetapi supaya jemaat kudus dan tidak berjelah amin jadi untuk membuat jemaat Tuhan menjadi cemerlang tanpa cacat dan kerut ini siapa yang melakukannya disini dikatakan tugas dari suami untuk membuat istrinya menjadi seperti itu siapa suami jemaat disini Kristus amin nah Tuhan Yesus akan menguduskan dengan menyucikannya gereja Tuhan memandikannya dengan air yaitu firman targetnya adalah matus 5 N48 karena itu haruslah kamu sempurna seperti atau sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna amin nah saudara target hidup kita harus yang mulia seperti itu kesempurnaan itulah target betul hidup kudus ya cemerlang tanpa cacat tanpa kerut itu target yang perlu dikejar di dalam kehidupan ini nah saudara kehidupan manusia ini kadang-kadang kompleks ya ada orang-orang yang jatuh dalam penderitaan orang menderita sakit karena ada roh-roh penyakit atau roh-roh orang mati yang berpenyakitan memasuki tubuhnya juga karena kesulitan hidup di bawah kutub dan pikiran-pikiran terkutub itu menyebabkan baterai hidupnya boros dan cepat habis maka segala macam penyakit dunia yang memasuki tubuhnya ya tetapi Tuhan boleh memakai Anda yang memiliki hidup berkelimpahan dari Tuhan untuk membuat baterai mereka dicas kembali melalui vermannya dan doa yang membangkitkan hidupnya lagi amin nah saudara dimulai dari hidup kita menerima hidup Yesus menjadikan Anda hidup berkelimpahan betul ibaratnya saudara orang yang menerima hidupnya Yesus lalu menjadi berkelimpahan itu seperti power bank power bank kalau kita bayangkan atau gambarkan mungkin Yesus itu seperti pusatnya listrik dari stop kontak kita ini menerima aliran lebih dahulu yang tersimpan di dalam hidup Anda penuh sehingga ketika Anda berjalan di jalan tidak ada stop kontak seperti itu tapi karena Anda membawa power bank ketika handphone-mu mulai bunyi tulalit 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 ketika tulalit terjadi pressing terjadi rasanya tidak sanggup menghadapi semuanya lalu dengar lagu disitu banyak orang-orang yang kena depresi sehingga memutar lagu aku tak sanggup lagi menerima kenyataan ini lagunya begitu Anda dengar seperti itu wah itu betul lagu cocok nih dengan saya aku juga tidak sanggup seperti itu tapi kalau orang handphone-nya yang sudah mau drop baterainya itu dia bawa power bank betul dia colokin di power bank itu apa yang itu jadi handphone-nya kuat lagi handphone-nya di charge nah ini gambarannya orang-orang Kristen yang sudah mulai mendapatkan kelimpahan di dalam Allah hidupnya menjadi berkat Anda adalah power bank ketika Anda di dalam perjalanan ketemu dengan handphone yang tulalit orang yang berseru wih aku mau mati saja gitu ya kalau nanti Busukianto datang kenapa pengen mati hee 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 ketika Anda mendengar orang ngomong seperti itu Anda tidak mengaminkan benar aku pun juga pengen mati tahu bukan begitu tapi Anda merasa kenapa kamu pengen mati habis ini 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 itu Anda datang lalu Anda casdia hidup kelimpahan hidup Yesus yang melimpah dalam hidup Anda itu Anda alirkan kepada mereka tahu enggak Tuhan sangat mengasihimu betul enggak kamu itu enggak sendiri hidup ini ada yang menopang di dalam Tuhan itu ada jalan keluarnya perkataan perkataan itu seperti strum power tenaga yang masuk ke dalam hidup mereka itu lagi sehingga mereka kembali di ngalami sesuatu yang baru ketika mendengar kalimat yang Anda ucapkan itu rasanya mau hidup lagi semangat lagi nah saudara inilah saudara mekanisme yang harus terjadi berapa kali saya kadang-kadang dalam satu hari kadang-kadang beberapa kali orang telepon atau WA lalu saya jawab apa yang terjadi perbandingannya antara saya dengan orang yang telepon tadi itu yang telepon tadi itu lagi tulalit ya sementara saya ngomong ngobrol sama dia ini setelah ngobrol dengan saya Pak saya lega rasanya semangat lagi ada gairah lagi ya nah saudara kenapa saya sedang mengalirkan hidupnya Yesus dalam hidup saya yang melimpah-limpah itu kepada mereka ya dan setelah itu nanti malam saya kembali bersekutu dengan Tuhan saya yang sepanjang hari tadi itu disedot terus powerbank itu kan kalau Anda pakai lama-lama kan juga kurang powerbank harus dicas lagi Anda pun juga seperti itu seperti itu yang terjadi terus penuh terus penuh kita berkata hendaklah perkataanmu penuh dengan kasih supaya kamu dapat menasihati orang supaya kamu dapat menghibur orang supaya kamu dapat menolong orang amin artinya apa powerbanknya harus full betul enggak lo enggak boleh kurang tiap hari jadi Anda nyembah Tuhan penuh dengan kuasa Allah hidup Yesus mengalir dalam kehidupan Anda jangan dipakai untuk diri sendiri wah sudah penuh ya sudah Anda dipenuhi untuk sebuah misi Anda dipenuhi untuk sebuah tugas Tuhan hari ini aku siap untuk menjalankan agendamu nanti akan banyak sekali orang-orang yang butuh strum dari Anda Anda akan menjadi blessing berkat bagi mereka semuanya sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa memiliki hidupnya yang berlimpah-limpah itu dalam kehidupan kita ternyata segala yang telah disediakan bagi kita harus diambil dengan iman amin iman itu percaya iman itu mendengar iman timbul dari pendengaran dari pendengaran akan firman Kristus tak bisa hanya dengan mengerti dalam pikiran tetapi dikerjakan dengan iman yakni mengamini dan mengakuinya sampai seluruh kesadaran Anda dikuasai oleh kebenaran itu mengucap syukur memuji namanya membuat kesadaran Anda pindah dari kesadaran materi ini ke dalam kesadaran alam roh tiap hari sudah develop diri Anda ya tangkap kebenarannya lalu hidup di dalam kebenarannya itu dengan cara apa ngomong tentang kebenaran itu banyak orang hanya mengerti atau tahu tentang kebenaran oh ada mekanisme begini gini gini tapi gak pernah mengalami itu terjadi dalam kehidupannya karena kebenaran hanya sebagai pengetahuan ya kebenaran itu harus menjadi sebuah kehidupan di dalam kehidupan Anda ini nyata ya bermanifestasi di dalam kehidupan kita nah dimulai dari mana kesadaran Anda pertama kesadaran akan manusia lemah itu harus mulai dikikis kesadaran bagi manusia lemah itu membuat Anda menguras energi nantinya aku tak mampu aku tak bisa aku tak sanggup betul itu menguras energi kesadaran sebagai manusia lemah tak berdaya oh Tuhan siapakah aku ini aku ini hanya jacing dan tanah lihat oh Tuhan lihatlah kelemahan hambamu ini hambamu ini tidak bisa apa-apa nah disini Anda harus mulai menggeser di dalam Tuhan Anda diciptakan sama seperti dia karena di dalam dirimu telah ada roh Yehovah ada roh Allah di dalam hidup Anda ini nah ini harus diaktivasi terus roh ini dibesarkan dalam hidup Anda setiap hari Anda akui roh yang ada di dalamku lebih besar daripada semua roh-roh yang ada di dalam dunia ini ya kebesarannya harus nyata bukan saya yang dipengaruhi oleh roh-roh yang dari dunia ini tapi saya yang akan mempengaruhi mereka semuanya kenapa karena banyak faktor dari roh itu yang menyerang manusia tadi energi itu terkuras karena masuknya roh-roh ke dalam diri manusia itu orang menjadi sakit ya karena ada roh orang mati masuk ke dalam dirinya atau roh penyakit masuk ke dalam dirinya orang mengalami roh kegagalan mungkin ada roh kegagalan yang masuk ke dalam dirinya banyak roh-roh yang kadang-kadang itu berterbangan dan masuk ke dalam hidup seseorang itu nah disini roh yang besar dalam hidup Anda itu harus mampu untuk apa untuk menolak ya semua roh-roh yang mau intervensi di dalam setiap kehidupan kita sehingga setiap hari hanya ada roh itu sendiri yang besar yang akan bermanifestasi dalam kehidupan kita ini amin nah disini perlu diketahui bahwa semua kegiatan yang Anda lakukan dengan kelima indera jasmani itu akan membuat kesadaran Anda berada di daerah jasmani atau di daerah materi tetapi bila Anda melatih kelima indera roh Anda maka kesadaran Anda akan alam roh akan meningkat di daerah roh inilah Anda akan menerima segala hal yang diberikan Allah Bapak kepada Anda amin jangan Anda pelototin masalah Anda terus ya jadi kalau Anda sedang menghadapi persoalan masalah ya masalah bukan berarti kita melakukan sugesti ada orang bilang gini orang yang positif thinking kadang-kadang dilatih oh masalah itu gak ada jadi itu positif thinking iman itu bukan positif thinking beda iman itu bukan ajaran berpikiran positif bukan iman itu mengajar kita membawa kita untuk berpikir benar 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 sama positif beda benar gak ya nah jadi kita tidak menganut paham pengajaran positif thinking tidak ya tapi verman itu sifatnya absolut betul dia ada dia nyata dan harus kita percayai itu terjadi dalam kehidupan Anda menjadi sebuah realita kebenaran di dalam kehidupan kita setiap hari caranya bagaimana bukan muncul dari pikiranmu tapi karena dia ngomong dengan Anda ketika Tuhan memanifestasikan dirinya menyatakan dirinya kepada Anda sebagai Jehovah Jireh Allah yang menyediakan aku akan menyediakan apa yang terjadi saudara ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak perintahnya bawa kayu bawa api bawa anakmu bawa pisau tidak disuruh bawa kambing tidak disuruh bawa domba korban tidak ya nah ketika si anak itu tanya kepada Abraham bapaknya pak pisaunya sudah ada apinya sudah ada kayu bakarnya sudah ada talinya sudah ada untuk mengikat lalu dombanya mana korbannya mana jawaban daripada Abraham apa Tuhan yang menyediakan ya saya percaya walaupun tidak ditulis di dalam Alkitab Abraham itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan jadi ketika dia disuruh mempersiapkan persiapan persiapan untuk pempersembahkan korban itu karena ada yang tidak lazim kok tidak ada korbannya ya pasti Abraham tanya dong kepada Tuhan Tuhan nah ini mana korbannya Tuhan bilang aku yang akan menyediakan kalau tahu mungkin Tuhan sudah bilang persembahkan anakmu itu tapi Abraham punya iman Allah tidak akan membunuh anaknya dia percaya bahwa Allah sanggup mengadakannya itu imannya Abraham sangat luar biasa ya nah apa yang dilakukan oleh Abraham itu ketika dia ada di kaki gunung itu Akita bilang apa dia memandang ya ke tempat yang jauh itu bukan seperti kita jauh ya gitu bukan sebenarnya Abraham memandang pada dimensi yang lebih jauh lagi dibalik semuanya ini dia tahu Allah akan berbuat sesuatu itu memandang ke tempat yang jauh namanya iman itu harus melampaui kapasitas materi kenyataan di dunia ini mungkin pikiranmu mentok kalau sakit seperti ini apa ya orang bilang matilah gitu ya tapi saudara imanmu beda menembus barier itu dibalik semua peristiwa itu ada Tuhan yang disana dia berdiri sebagai Jehova Rafa yang bisa menyembuhkan anda ada kesembuhan dan anda bisa berkata ya aku percaya ada mujizat aku percaya Tuhan kudasiat ya nah memang perjalanannya anda alami seperti faktanya itu tapi dibalik peristiwa itu anda melihat Tuhan muncul kebenaran itu akan muncul seperti terang di tengah hari itu melenyapkan semua bayangan gambaran-gambaran hitam yang buruk itu nah saudara apa yang kita kerjakan supaya kita masuk dalam kebenarannya itu seringlah hadir dalam hadiratnya dalam doa dalam penyembahan semua bentuk kehidupan yang dimilikinya akan merendam anda asap bejana anda bersih dan hal duniawi dari hal-hal duniawi tentunya ya jadi anda lihat ini ya masuk ke dalam hadiratnya doa penyembahan semua bentuk kehidupan yang dimilikinya akan merendam anda disitu masuk dalam hadiratnya itu Tuhan aku menikmati engkau kami masuk dalam kelimpahan mu kami masuk dalam mujijat mu kami masuk dalam kebenaran mu jadi anda bisa melihat Allah itu objek seperti apa anda masuk di dalam dia anda tenggelam ada di dalam apa yang anda lihat di dalam Allah itu disitulah anda akan mengalami seperti potensi Allah di dalam hidup anda itu ya anda perhatikan disitu berendam aja disitu masuk disitu ya jangan komplain ketika ada di dalam hadirat Tuhan itu kan orang banyak kadang-kadang sibuk komplain ini komplain itu ngomong gini ngomong itu anda nikmati saja Tuhan aku menikmati engkau oh gitu ya engkau sangat baik engkau sangat besar Tuhan engkau sangat mulia gitu ya nah ketika anda menikmati tentang kebesaran Tuhan di dalam hadirat Allah seperti itu anda menjadi besar karena kapasitas Allah yang besar itu sekarang menjadi bagian di dalam kehidupan anda pastikan saudara anda mengalami peristiwa seperti ini sehingga anda bisa berkata just be there aku ada di tempat itu ketika kemuliaannya dinyatakan aku ada di tempat itu ketika mujijatnya dinyatakan aku ada di tempat itu ketika kemenangannya dideklarasikan aku ada di tempat itu karena anda ada bersama dengan dia mendengar perkataan Tuhan Yesus mendengar perkataan roh kudus dan mendengar perkataan Allah Bapak setiap hari atau berdialog chatting itu akan membuat anda cepat mengerti banyak kebenaran yang membuat anda merdeka semakin lama semakin bebas dari keterbatasan manusiawi anda untuk memasuki fase keilahian Tuhan Yesus amin nah ini penting saudara harus seperti itu hidupmu juga akan bertambah-tambah melimpah sehingga ada selalu ekstra untuk disalurkan kepada orang lain yang sudah hampir habis baterainya atau bahkan menghidupkan kembali yang sudah mati amin yuk kita lihat beberapa ayat untuk menutup ini ya Yohanes 8 31-32 lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya jikalau kamu tetap di dalam firmanku kamu benar-benar muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu amin tahu ya hidup dalam firman mengetahui kebenaran lalu kebenaran dari firman itu nanti akan memerdekakan kita semuanya Yohanes 15 16 bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya kepadamu amin ada ketetapan dari Allah yang memilih kita semuanya untuk kita pergi dan menghasilkan buah amin nah jadi ini target kehidupan kita ini buah lebat ternyata tidak hanya dengan tubuh jasmani Anda yang terbatas itu saja tetapi juga kehadiran ke tujuh roh Allah yang di dalam Anda itu di mana-mana sementara Anda tertidur sekalipun mereka melakukan pelayanan di dalam roh juga di berbagai tempat yang jauh sekalipun ya nah saudara nanti besok kita akan masuk pada satu tema baru yaitu tentang tujuh roh Allah jadi tentang tujuh roh Allah ini tidak saya kupas ya jelaskan malam hari ini tapi saudara dengan hadir tujuh roh Allah ini apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di luar jangkauan apa yang bisa kita lakukan dengan fasilitas tubuh jasmani kita kisah 4 33 ya Yohanes dulu 10-10 pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah kisah 4 ayat 33 dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah betul? jadi dimulai dari Tuhan Yesus menerimanya mempunyai hidup melimpah-limpah rasul-rasul itu ternyata hidup juga dalam anugerah yang melimpah ayat terakhir Roma pasal 5 ayat 17 sebab jika karena pelanggaran satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu maka terlebih mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus amin nah saudara memang hidup berkelimpahan itu diberikan oleh Bapak melalui anaknya yang masuk ke dalam kehidupan kita sehingga kita beroleh hidup yang melimpah-limpah itu Bapak saudara puji Tuhan malam hari ini akhirnya kita selesaikan ya tentang tema yaitu kelimpahan hidupnya ya kelimpahan hidupnya tadi sudah saya katakan besok kita akan masuk pada tema terakhir dari buku 13 yaitu tentang 7 roh Allah oke siap kampung lagi ya Tuhan Yesus berkati kita semuanya Amen selamat menikmati selamat menikmati